Kita coba. Assalamualaikum, masak apa kita hari ini? Hari ini saya mau coba bikin corn dog mozzarella. Sebelumnya, like kalau kamu suka video ini, komen di bawah kalau ada pertanyaan dan saran, share ke teman-teman kalian biar kita bisa masak bareng-bareng, dan subscribe channel ini biar makin berkembang. Siapkan bahan-bahan kalian ya, kita masak bareng-bareng. Langkah pertama, kita hancurkan dulu. Ini saya pakai tortilla chips merek Happy Toast ya, karena komposisi jagungnya 67%. Tadi saya cari cornmeal, gak ada, jadi saya pakai ini aja, Happy Toast yang rasa cheese. Flender dulu. Sudah harusnya Kita taruh di wadah Kemudian kita siapkan tepung Ini tadi saya pakai 100 gram tepung segitiga dan 100 gram tepung cakra Kemudian kita tambahkan dengan hebritos tadi yang sudah saya blender Kurang lebih 3 sendok makan Gula pasir Lada bubuk Kaldu jamur Dan garam Baking powder Saya pakai yang double acting Satu putih telur Ini sambil kita aduk Sambil tambahkan Susu UHT Sedikit demi sedikit Kita bentuk lubang di tengahnya Seperti ini Dan garam Dengar Dengar Sambil Dengar 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 tadi nambahin susunya tuh sedikit-sedikit demi sedikit ya sampai tentel jangan ke enceran nanti malah apa namanya mozzarillanya tuh keluar kalau pas saat digoreng jadi mengurus kental seperti ini ini seharusnya pakai cornmeal ya tapi tadi cari-cari nggak ada yudah akhirnya pakai happy di tos saja yang rasa keju ini aromanya ada jagung banget kok kalau sudah ini kita singkirkan dulu kita potong-potong dulu mozzarillanya ini sekitar 265 gram mozzarillanya itu bisa jadi 8 potong nih yang setengah potongnya tadi saya simpan lagi nih yang 4 potongnya akan saya bikin tusuk sate Ayo kita tusukkan perlahan-lahan ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian sudah saya siapkan tepung untuk membalur ini saja biar nanti bisa lengket ke adonannya kalau sudah ini kita masukkan dulu ke kulkas kemudian adonannya akan saya masukkan ke dalam gelas ini sangat kental ya adonannya adonannya juga akan saya masukkan kulkas ini sudah dari kulkas ya mesinnya dimasukkan kulkas itu biar tambah kental lagi kemudian kita celukan kenapa namanya kondok ya mungkin karena komposisi yang paling menentukan itu si jagungnya yang menentukan rasanya jadi kalau kondok tapi enggak ada jagung-jagungnya itu aneh seperti ini kemudian saya gulirkan ke tepung panir jangan terlalu ditekan ya jadi kalau teman-teman enggak nemu cornmeal kayak saya tadi bisa pakai happy toast ataupun jagung yang masih mentah itu yang misalnya ini lo jagung popcorn itu bisa juga dihaluskan dengan blender kemudian disaring tapi kalau lebih mudahnya ya pakai happy toast tadi lebih praktis ini minyaknya udah panas ya saya masukkan pakai api kecil saja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini dia hasilnya rata-rata kita beri saus saus keju kita coba Bismillah Bismillah Masya Allah warnanya crunchy dalamnya lembut kejumut sarilannya leleh kita coba ya teman-teman mantap kita coba juga yang sosis ini yang satu tadi saya coba pakaiin cokomaltin cokomaltin kita coba Bismillah Masya Allah enak banget teman-teman yang pakai cokomaltin demikian video dari saya semoga kalian suka jangan lupa subscribe ya Wassalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum